Tribunor sudah tiga bulan terakhir Nur Fadila warga Kelurahana, Palantingkang, Kejumotan Turikale, Kabupaten Maros menjalankan usaha kepiting rakyat bupati. Berbagai olahan menu kepiting pun ditawarkan Nur Fadila kepada para pelanggan. Adapun wanita berusia 29 tahun tersebut memutuskan membuka usaha setelah mempelajari cara penggolan kepiting dari Youtube. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Tibor. Nurul Hidayah silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik Tribunor dapat tersampaikan Nur Fadila warga di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sukses membuka usaha dengan tema kepiting rakyat bupati Tribunor. Nah sesuai dengan namanya usaha ini menjalankan olahan kepiting dimana ada berbagai menu olahan kepiting yang disajikan kepada pelanggan mulai dari kepiting hambur, kepiting bakar, kepiting nasi, dan kepiting sup kepiting Tribunans. Nah untuk menu favorit yang ditawarkan pada pelanggan ini yakni kepiting hambur dan kepiting nasi Tribunans ini menjadi yang paling banyak disari oleh masyarakat Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang mengatakan Tribunans utaha ini dimulai ketika Nur Fadila belajar mengolah kepiting melalui akun Youtube dan juga belajar melalui pelanggan yang selalu datang. beberapa kalilah try and error dan akhirnya disemukan formulasi yang cocok untuk lidah pelanggan dan akhirnya laris manis di pasaran Tribunans. Nah Tribunans diketahui bahwa ada beberapa tokoh-tokoh besar juga yang sudah berlangganan di usaha kepiting rakyat bupati ini Tribunans mulai dari anggota DPR hingga anak bupati. Makanya nama usahanya ini dinamakan kepiting rakyat bupati Tribunans. Nah kemudian diketahui juga bahwa dia memutuskan untuk membuka usaha kepiting karena memang sumber baku dari sumber baku kepiting ini sangat mudah didapatkan bahkan perharinya itu bisa dipasok hingga 500 kilogram dari tiga wilayah mulai dari Kabupaten Pangkep, Kabupaten Takala, dan juga Kabupaten Bonet Tribunans. Dan diketahui bahwa harga dari menu kepiting anak rakyat bupati ini sangat bervariasi dan juga terjangkau Tribunans dibeli, dijajarkan dengan harga mulai dari Rp34.000 saja hingga yang paling mahal adalah Rp189.000 untuk menu kepiting hambur. Dan keuntungannya yang diperoleh dari penjualan kepiting ini pun sangat cuan Tribunans karena setiap harinya Nur Fadila bisa mendapat keuntungan hingga Rp1,2 juta. Bahkan yang paling banyak ya pernah mendapatkan Rp35 juta per bulan, per bulannya Tribunans namun memang ada beberapa kendala yang dihadapi bahkan hingga saat ini untuk sistem pengantian, sistem pengantian, cara pesan online saja Tribunans kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Tribunans, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama pengusaha kepiting rakyat bupati, yakni Nur Fadila. Berikut untuk tayangannya. Nah, kebetulan bahan baku untuk kepiting mudah sekali saya dapat, karena di depan itu tiap hari bisa dibilang kurang lebih 500 kg ada kepiting masuk dari bone. Dari bone, pangkap, dan takalan. Itu kepiting jenis apa bu? Ini bakau, yang ada di sini yang dijual kepiting bakau. Sudah berjalan berapa lama? Kalau untuk apanya? Ini usahanya. Kalau untuk usaha kepiting yang masa ini tah, itu baru jalan ke bulan ini. Awal mula terpikirkan bu bagaimana? Awal mula terpikirkan sampai brand-brandnya itu. Kenapa bisa ini bermula tah? Awal mula terbentuknya ini karena kemarin kan bulan kuasa itu banyak sekali. Kayak anggota dewan datang makan kepiting, saya disuruh masak. Apasal memotor di depan rumah, kenapa saya tidak coba jual? Saya coba jual promosi di abang kurir, dan terbentuk di respon sama anaknya Pak Bupati. Dan rapid order beberapa kali, tiga kali, cepat-cepat, namanya kepiting rakyat Bupati. Begitu, itu awal mula nama yang muncul. Oh iya, itu awal mulanya. Sejauh ini, Kak, tantangannya dalam membangun usaha bagaimana? Sejauh ini, Anuji, lebih kepada komentarnya. Masaknya, itu kenapa bisa ada beberapa harga yang terpangkat. Jadi bisa kak lempar lebih murah dari yang lain. Ada berapa menu ini, Bu? Kalau untuk saat ini, menu untuk kepiting hambur ada dua rasa. Terus untuk varian kepitingnya itu ada kepiting bakar, ada kepiting nasi, ada sup kepiting, ada juga bubur kepiting. Yang paling favorit, yang sering laris. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.